Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Untuk cerita misteri kali ini Berkisah tentang gadis-gadis remaja Yang berlibur ke pulau berhantu Dan disana Para remaja putri ini Menguak adanya misteri Seorang mayat perempuan yang ditemukan disana Bagaimana kisah selengkapnya Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Liburan di Pulau Berhantu Dalam kisah seram ini Bukanlah berdasarkan sebuah dari judul film Pulau yang hantu Suatu hari Pada saat liburan air semester Vika dan juga kawan-kawannya Cheryl, Dika dan juga Evie Berliburan di pantai Dengan dalam suasana pulau yang sangatlah indah Namun di pantai ini Terlihat sangat sepi Hanya terhitung ada mereka berempat Dan juga seorang penjaga pantai Sepi ya Katanya Vika Bagus dong Daripada rame sekali Harus pada berdesak-desakan lagi Timpal seril Keliling yuk Ajak Evie Keliling Tanya Dika Tuh Lihat kan Ada speedboot Kata Evie Sambil dia menunjuk speedboot Didekat pada seseorang Yang kelihatannya Seperti penjaga pantai Penjaga pantai itu Memakai kacamata hitam Rambutnya lebat Dan kumis dan jenggotnya Tebal sekali Hampir menutupi seluruh wajahnya Yuk Ajak Vika Kemudian mereka menghampiri Penjaga pantai tersebut Pak Kami boleh naik speedbootnya gak? Tanya Evie Iya Tapi bayar kan Si penjaga pantai tersebut Tersenyum menggoda Walaupun tampangnya menyeramkan Tetapi suaranya cempreng Dan itu sempat membuat mereka kaget Hmm Iya Oh iya pak Kok pantainya sepi ya? Memang tiap hari pantainya kayak gini ya? Tanya Evie Iya Dulu pantai ini ramai Tapi sejak gosip pulau hantu itu Pantai ini jadi hampir tidak pernah dikunjungi Pulau hantu? Tanya mereka hampir bersamaan Iya Yang itu tuh Si penjaga pantai menunjuk sebuah pulau yang cukup jauh dari pantai Katanya sih Katanya sih banyak orang yang kesana Namun tidak pulang lagi Keberadaannya tidak diketahui Bahkan polisi pun tidak berani kesana Jadi kalian jangan sampai mendekati Apalagi menginjakan kaki kalian Ke pulau hantu itu Kalau kalian tidak ingin itu terjadi pada kalian Lanjut penjaga pantai itu Oh iya Kata Seril sedikit takut Sudah Bapak tenang saja Kami hanya keliling di sekitar pantai saja Lagian Kami ngapain juga kesana? Kata Evie Ya sudah Ingat ya Jangan sampai mendekati pulau itu Ngerti? Penjaga pantai itu mengingatkan Iya iya Jawab Evie Mereka kemudian menaiki speedboot Dan Evie mengendarainya Semakin lama mereka semakin menjauh dari pantai Samar-samar terdengar teriakan penjaga pantai Eh kita kemana? Tanya Seril Menuju pulau hantu itu Jawab Evie enteng Hah? Kamu serius? Ayo balik Teriak Vika Aku penasaran Vik Pengen tahu ada apa di pulau itu Belum sempat Vika dan Seril menjawab Tiba-tiba Dika berteriak Speedbootnya bocor Apa? Teriak Evie Vika dan Seril bersamaan Mati Sebentar lagi kita tenggelam Vik Kata Seril cemas Tolong Tolong Teriak Vika dan Seril Percuma kalian minta tolong Kita sudah terlalu jauh dari pantai Jadi tidak mungkin ada yang dengerin kita lagi Kata Dika Semuanya gara-gara kamu V Coba kalau kamu gak nekat mau ke pulau hantu itu Pasti kita gak akan terjebak di tengah laut seperti ini kan? Vika menyalahkan Evie Kenapa nyalahin aku? Aku kan hanya pengen tahu saja Lagi pula aku juga gak tahu kalau kejadiannya bakal jadi kini Balas Evie Sudah sekarang bukan waktunya bertengkar Sekarang kita harus cari cara buat selamatkan diri Potong Dika Kita telpon minta tolong saja Usul Seril Sudah gak ada waktu lagi Sebaiknya kita berenang saja ke pulau itu Satu-satunya jalan yang ada Kalian semua bisa berenang kan? Usul Evie Ke pulau hantu itu? Enggak Tolak Seril Seril Gak ada jalan lain lagi Pujuk Evie Sepertinya memang tidak ada jalan lain lagi Terpaksa kita harus ke sana Oke lah Kita berenang ke sana Kata Dika Akhirnya Mereka pun berenang bersama menuju pulau hantu tersebut Vika dan Seril dengan terpaksa Sebaiknya kita menelpon saja cari pertolongan Usul Seril Ketika mereka sampai di pulau tersebut Ponselku rusak gara-gara kena air Vika membanting ponselnya Aku juga Gerutu Seril Walaupun ponsel kita masih hidup juga sama aja kok Kita tetap aja gak bisa menelpon Daerah ini kan gak ada sinyalnya Kata Dika Hmm karena kita sudah sampai ke sini Kita jelajah saja yuk pulau hantu ini Ajak Evie bersemangat V kita sampai di pulau ini itu gara-gara kamu Dan aku gak mau tahu Pokoknya kamu harus ngeluarin kita dari sini Bentak Vika kepada Evie Kamu kira aku sengaja apa menjebakin kalian disini? Balas Evie tidak mau kalah Kalau bukan kamu yang nekat ke pulau ini Kita gak akan mungkin terjebak disini Oh jangan-jangan kamu yang sengaja bocorin speedbootnya Biar kita gak bisa balik lagi kan? Tanya Vika dengan nada yang menantang Eh aku gak segila itu kali Mana mungkin aku melakukan itu pada kalian? Lagian kan aku kesini itu karena aku pengen tahu pulau ini Sudah Sekarang bukan waktunya berdengkar Potong Dika Akhirnya mereka terdiam sejenak Hmm kita istirahat dulu deh Usul Seril Vika dan Evie terus terdiam Sampai mereka membuat api unggun Dan Evie mulai berbicara Teman-teman Maafkan aku ya Sebenarnya aku gak bermaksud mau jebakin kalian disini Vika andak membantah Tapi Dika langsung menjegahnya Vika Dengarkan dulu Evie bicara sampai selesai Sebenarnya aku curiga dengan si penjaga pantai itu Dari cara bicaranya itu mencurigakan sekali Dan menurutku Pasti ada apa-apanya di pulau ini Pasti ada yang gak beres Tapi bukan kamu kan yang bocorin speedbootnya? Tanya Dika hati-hati Yang sebenarnya bertujuan untuk meyakinkan Vika Tentu saja bukan Mana mungkin seorang Evie melakukan itu pada sahabat-sahabatnya? Semuanya tersenyum Termasuk Vika Hmm V Maafin aku ya Aku seharusnya tidak marah-marah tadi Kata Vika Gak apa-apa kok Aku mengerti perasaanmu Kata Evie senang Karena mereka sudah baikan Eh Kita harus tetap hati-hati loh di pulau ini Kata Sheryl Kenapa? Jadi kamu benar-benar merasa pulau ini ada hantunya? Ujar Evie Bukannya gitu Siapa tahu kalau pulau ini banyak binatang buas gitu Betul juga kata Sheryl Sebaiknya kita harus hati-hati Kata Dika Hmm aku lapar nih Kita cari makanan yang bisa dimakan yuk Ujar Vika Oke Kalau gitu kalian bertiga cari buah-buahan atau apa saja lah Yang bisa dimakan di dalam hutan Dan aku sendiri cari makanan di pantai Usul Dika Akhirnya Vika, Evie dan Sheryl Masuk ke dalam hutan Tidak lama mereka berkeliling Tiba-tiba mereka melihat bayangan putih Dengan sedikit bercak merah Yang mereka kira adalah darah melayang di depan salah satu pohon Vika dan Sheryl berteriak Evie terkejut Namun dia berhasil menguasai diri Untuk tidak berteriak Evie berusaha untuk mendekati bayangan putih itu Hei Evie Apa yang kau lakukan? Bisik Vika setengah berteriak Hei Ternyata ini hanya kain putih yang tersangkut di pohon Kata Evie sambil tertawa Kemudian Vika dan Sheryl mendekati Evie Atau ini sengaja disangkutin? Lanjut Evie dengan nada yang misterius Buat nakut-nakutin kita Tanya Sheryl Evie mengangguk Kurang kerjaan banget orang itu Iseng banget sih Gerutuh Vika Eh Tunggu dulu Kalau gitu berarti ada orang lain di pulau hantu ini Selain kita berempat dong Lanjut Vika Iya Makanya aku bilang ada yang gak beres di pulau ini Dan kita harus cari tahu Evie mengangguk serius Eh Tapi sebelumnya Kita cari buah dulu dong Lapar Kata Sheryl Sambil memegang perutnya Setelah mereka mendapat beberapa buah-buahan untuk dimakan Mereka kembali ke tempat api unggun Sesampai disana Dika menghampiri mereka dengan nafas tersengal-sengal Eh Tau gak Tadi aku temukan perahu Katanya terengah-engah Hah? Dimana dik? Tanya Vika Tuh Disemak-semak Katanya sambil menunjuk ke arah yang tak jelas Sebaiknya kamu antarin kami kesana deh Kata Evie tak sabar Akhirnya Dika mengantar mereka ke tempat perahu itu Loh Perasaan saat pertama kali kita sampai di pulau hantu ini? Perahu ini belum ada kan? Tanya Vika Sudah kuduga Berarti memang ada orang lain selain kita berempat di pulau ini Dan orang itu berarti tahu dong Kalau kita ada disini Kata Evie dengan nada yang serius Orang yang tahu kita ada disini Maksudmu penjaga pantai itu? Tanya Vika Hah? Masa sih? Dia aja yang larang kita kesini Lagi pula Mungkin saja itu adalah seseorang yang iseng ke pulau ini Ingin tahu kayak kamu Dika melirik Evie pada kalimat terakhirnya Kalaupun dia mempunyai tujuan yang sama dengan aku Kenapa dia harus ngerjain kita? Balas Evie tidak senang Hah? Dia ngerjain kalian? Iya Tadi ada kain putih dengan sedikit bercak merah Yang digantung di ranting pohon Kalau bukan kerjaan orang itu Siapa lagi? Kata Evie Hmm siapa tahu orang itu kira Kita musuhnya Atau dia orangnya memang iseng kali? Oke lah Tapi kenapa harus pakai sembunyikan perahu segala? Balas Evie tidak mau kalah Mungkin takut perahunya hilang di bawah hanyut air laut kan? Ya kenapa harus disemak-semak? Karena biar tidak ketahuan kan? Tidak ketahuan sama siapa? Kita kan? Berarti orang itu sebelumnya sudah tahu kalau kita ada disini kan? Eh eh Kok kalian malah debat sih? Potong Vika Sudahlah Berarti kita bisa pulang kan? Naik perahu ini? Kata Cheryl Tidak bisa Kita harus menyelidiki semua ini dulu Kata Evie degas Cheryl langsung memasang muka cemberut Tapi ini kesempatan yang bagus V Iya kan Fik? Pujuk Dika Kemudian melirik Vika Hah? Hmm Tapi sebaiknya kita memang harus menyelidikinya Loh Kamu gak pengen berada di pulau angker dan seram ini terus kan? Tanya Cheryl Tapi Ril Evie benar Memang ada yang tidak beres di pulau ini Kata Vika Hah ini kan bukan urusan kita Mendingan kita urusin diri kita sendiri saja Kata Dika kesal Oh Kalian takut ya? Ucap Evie Hah? Siapa yang takut? Kata Dika Iya tuh Kata Cheryl Buktinya kalian mau cepat-cepat pergi dari sini Berarti kalian takut dong Berada di pulau hantu ini Kata Evie penuh kemenangan Aku gak takut kok Kata Dika dengan suara tegas Kalau gitu buktikan Kalau kalian berani berpetualang di pulau ini Eh Aku? Kenapa? Gak berani? Oke lah Siapa takut? Evie tersenyum puas Eh Buah kita mana? Tanya Vika Oh iya Tadi aku jatuhkan di sekitar pantai yuk Ajak Evie Sesampai di pantai Mereka terkejut Karena buah-buahnya tidak ada Loh Mana buah-buahnya? Tanya Evie Mana aku tahu Kamu yang simpan kan? Kata Dika Kamu yakin kamu simpan di sini? Tanya Cheryl Yakin? Yakin banget deh Kata Evie Jangan-jangan Orang itu Kumam Vika Ya Itu sudah pasti Mungkin orang itu ada di sekitar sini Ayo kita cari Kata Evie Apa? Cari orang itu? Tanya Dika Seolah tidak mendengar Dika Mereka bergegas mencari si penjuri buah-buahan Mereka berjalan menuju ke tengah hutan Dan kira-kira sudah sejam lebih Wih Kita sudah terlalu dalam ke hutan nih Kata Cheryl cemas Kita jadi tersesat kan? Gerutu Dika Lihat Seru Evie sambil menunjuk sebuah kundukan Yang tampaknya seperti sebuah kuburan Ayo kita gali Ajak Evie bersemangat Hah? Gali? Gali itu? Tanya Cheryl Hampir tidak percaya akan ajakan Evie Ya Masing-masing ambil kayu yang cukup besar Untuk menggali sekarang Ayo Ajak Evie Setelah cukup lama menggali Akhirnya mereka menemukan sesuatu yang terkubur Ternyata itu adalah seorang wanita Dan wanita itu telah meninggal Cheryl berteriak Kemudian mendekap mulutnya Dika mendekap mulutnya Berusaha sekuat tenaga Untuk tidak tampak takut Dan berteriak Sedangkan Evie dan Vika Mementik tertahan Mayat Gumam Vika tidak percaya Evie dan Vika berjongkok dengan hati-hati Untuk mengetahui keadaan mayat tersebut Sepertinya ini tidak lama dikubur Bagian-bagian tubuhnya masih utuh Kata Evie Dan sepertinya ini dikubur hidup-hidup Lihat Tidak ada luka atau goresan apapun di tubuhnya Lanjut Evie Mungkin pingsan dulu Timpal Vika Ya mungkin saja Aku tidak bisa meneliti lebih jauh lagi Aku bukan detektif Kata Evie Tiba-tiba seseorang muncul di depan mereka Sambil membawa senapan Ternyata itu adalah si penjaga pantai Dia mengarahkan senapannya pada mereka Hei anak-anak Tukang ikut campur Kalian harus menerima akibatnya Karena suka ikut campur Katanya dengan suara yang sedikit serak Kalian telah bertindak sejauh ini Dan telah melihat semuanya Tidak akan kubiarkan kalian lolos dari tempat ini Lanjutnya Sudah kuduga Kaulah yang menyimpan misteri di pulau ini Dan kau pasti telah membodoh-bodohi semua orang Agar tidak kesini Dengan cerita konyolmu tentang pulau hantu Tapi sayangnya Kami bukan orang bodoh yang mudah tertipu oleh orang licik sepertimu Keram epi Penjaga pantai itu tertawa keras Dan sebelum ia menembak mereka Tiba-tiba ada yang datang lagi dari belakang mereka Jangan bergerak Kalau tidak Kami tembak Ternyata itu adalah serombongan polisi Yang mengepung si penjaga pantai Dan para orang tua mereka Kecuali Dika dan Sheryl yang dijemput oleh saudara mereka Karena orang tua mereka sedang di luar kota Duh Kamu kemana aja sih Berkeliaran di hutan begini Mama cemas banget Kamu jam segini gak pulang-pulang Kata ibunya Evie Sambil memeluknya Begitu juga para orang tua yang menangis terharu Karena telah menemukan anak mereka masing-masing Oh iya mah Kok kalian bisa tahu kami ada di sini? Tanya Evie kepada ibunya Kami melihat ada sesuatu Entah apa yang nyaris tenggelam di dekat pulau ini Setelah diselidiki Ternyata itu speedboot Maka kami beserta para polisi langsung kesini Dan mencari kalian Lain kali jangan diulang lagi ya Kata ibunya Evie Evie tersenyum untuk minta maaf Setelah dalam interogasi Ternyata nama penjaga pantin tersebut adalah Badu Yang telah membunuh istrinya Dengan cara menguburnya hidup-hidup Alasan tersebut karena sakit hati Istrinya yang telah berselingkuh Dan juga sampai menipu hartanya Sehingga untuk bisa menyembunyikan mayat istrinya Dan hingga menjauhkan para wisatawan yang telah datang ke pulau ini Maka dia kini membuat cerita Tentang pulau berhantu Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Tinggalkan komentar Anda Like share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!